Lalu teman-teman sekalian teman-teman cek bagian turbonya ya Ini sudah ada kebocoran nih teman-teman lihat nih Nah itu ya Mulai bocor jadi sekalian dicek aja ya Karena ini bisa mengakibatkan oli mesin juga berkurang Oke kita coba nyalakan Sip langsung hidup ya Halo teman-teman halo semuanya Kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman yang berkunjung ke channel youtube saya Semoga sehat selalu ya teman-teman ya Kabar teman-teman semoga selalu baik ya Dilancarkan dalam segala rutinitasnya dimudahkan segala rezekinya amin Ketemu lagi teman-teman dengan saya di rayudi channel Video kali ini saya lagi sedang mengerjakan mobil L200 ya teman-teman ya Strada diesel Nah beberapa hari ini saya mengerjakan mobil ini Kemarin saya sudah juga membuat kontennya ya teman-teman ya Bagaimana cara mengatasi temperatur kalau tidak jalan ya Jarum temperatur Sweet temperaturnya ada dimana Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Kemudian mengatasi alarm mobil yang bermasalah ya Semua terkait dengan mobil ini teman-teman ya Nah untuk video kali ini saya mau bahas berbagi lagi dengan teman-teman Seperti biasa kita mau berbagi Barangkali teman-teman nanti bisa mengerjakan sendiri ya Cara kita mengganti filter solar dan filter oli Jadi teman-teman yang pengen tahu Ikuti aja terus video ini sampai selesai ya Dan semoga-semoga video ini bisa memberi manfaat Oke teman-teman sekarang sebelum kita lanjut Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini Dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis kan teman-teman ya Jadi bantu-bantu di subscribe teman-teman Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih Oke teman-teman langsung saya kasih tahu aja Di mana posisinya ya si filter oli dan filter solar Nah untuk filter solarnya Adanya disini ya teman-teman ya Tuh kelihatan kan bawah sana Ya coba kita deketin dulu Nah itu ya Jadi kita harus lepas dulu bagian atas Ini ada 4 baut ya Satu Sana lagi satu Dua Atas satu dua jadi empat ya Nanti kita angkat Tidak usah dilepas selangnya gak apa-apa Yang penting ada space kita untuk buka itu kan Filter solarnya yang sana Kemudian filter olinya Adanya di dari depan mobil sebelah kiri Di belakangnya Di belakangnya pompa power steering Lebih dekatnya dari alternator ya Nah ini tuh sana dia Nah itu ya Ada aja di sebelah sini teman-teman Nah jadi disini langsung aja kita ganti Kita cari dulu kuncinya Oh ya kita siapkan dulu aja ya filternya Nah ini Ini sama L300 sama teman-teman Coba kita lihat Nah ini untuk filter Solarnya Nah nanti yang lama disana Kita ambil yang lama Kita taruh disini ya Kemudian ini filter solar Ini filter olinya Nah ini ya Nah sama ini dengan L300 Tidak ada perbedaan Jadi bisa dipakai Kemarin juga saya ganti kopling ya Kampas kopling juga sama dengan L300 Jadi teman-teman yang pengen ganti Kalau ada masalah kopling Di kemudian hari Mobilnya Strada L200 Ya mungkin dengan Triton juga sama saja ya Jadi kanvas koplingnya sama Kemudian kita siapkan juga Oli mesin Ya satu liter saja Karena nanti filter oli yang baru ini Harus kita pancing dulu Jadi pada saat kita buka filter yang lama Ini kan masih dalam kondisi kosong Tidak bisa langsung kita pasang ya Kita harus pancing dulu Atau memberikan sedikit oli disini ya Sekitar setengah literan lah Kita fullin ini Supaya nanti mesin hidup Langsung naik olinya teman-teman Jadi tidak boleh kondisi kosong dipasang Oke Sekarang kemudian kita siapkan Kunci-kunci untuk buka ya Jadi kita siapkan untuk buka filter Olinya Kita boleh pakai kunci Tante atau Kunci filter yang lain Yang penting bisa dibuka ya teman-teman ya Tuh filter yang bawah yang saya sudah jelaskan tadi ya Oke sekarang saya mau ganti dulu filter olinya Ya seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya buka filter olinya ya Oke ini dia yang lamanya Oke sudah kita buka Oke baru kita ambil yang baru Nanti kita pancing sedikit ya teman-teman ya Kita kasih Oli kita kasih oli sedikit ya Oke kita isi oli sedikit Nah Lihat dipancing Jadi wadah waktu mesin hidup Langsung olinya naik Jangan sampai kosong ya Sama pakai pompa air aja di rumah Kalau nggak dipancing Misalnya bocor di tasan klep Nggak dipancing air Nggak bakalan naik Jadi kita kasih oli lah Nah kira-kira segitu cukup ya Ini satu gini bisa satu liter nih teman-teman nih Gede filternya ini Udah cukup ya Baru langsung kita pasang kembali teman-teman Oke Kita pasang Baru jangan lupa dikencengkan ya Jangan sampai nanti bocor Ya teman-teman Jadi seperti itu Ya tinggal kita kencengkan saja Lalu teman-teman sekalian Teman-teman cek bagian turbonya ya Ini sudah ada kebocoran nih teman-teman Lihat nih Sudah mulai bocor nih Itu ya Mulai bocor Nah itu ya Mulai bocor Jadi sekalian di cek aja Ya karena ini bisa mengakibatkan oli mesin juga berkurang Teman-teman Oke sekarang kita lanjut untuk melepas filter solarnya Oke teman-teman sekarang ini di bagian filter solar ya Jadi kita angkat begini aja Nah kan ini filter solarnya nih Oke Nanti kita berarti melepas Dua selang ini ya Ini pakai obeng bisa Pakai kunci 8 bisa Atau obeng kembang Baru kita buka Ini ada dua baut mur 12 di belakang Nah nanti kita turunin Kemudian teman-teman siapkan solar ya Untuk kita pancing Sama aja Jadi caranya Tetap sama seperti tadi Mengisi oli di filter Ini juga sama harus dipancing Kemudian nanti setelah terpasang semua Baru kita popak terus ya Nanti buka disini Sampai anginnya itu keluar Nah jadi kita turunin aja Supaya gampang Ganti filternya Kalau disini kan sempit Kita buka berikutnya gitu Dua baut kita lepas Dua baut kita lepas Dua baut kita lepas disana ya Oke Saya coba dulu Teman-teman jangan lupa Memperhatikan selang ya Jadi yang selang satu Di nomor Sido Boscom Yang satu ini dari Tanki Jadi jangan terbalik Di selangnya Gitu teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sengaja sedikit informasi. Semoga bermanfaat. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Prayuri Channel. Salam sukses.